Kasus peristahan agama, YouTuber Muhammad Kece menjadi korban penganiayaan di rumah tahanan negara Baris Krim Polri, Jakarta Selatan. Yang cukup mengejutkan, polisi mengungkapkan, irjen polisi Napoleon Bonaparte, tak hanya memukuli Muhammad Kasman alias Muhammad Kece, tapi juga melumurinya dengan kotoran manusia. YouTuber Muhammad Kece yang viral di media sosial terkait kasus penganiayaan menjadi korban penganiayaan di rumah tahanan negara Baris Krim Polri. Penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021, di mana tersangkanya adalah teman satu selnya di rutan Baris Krim Polri. Selain itu, nama irjen polisi Napoleon Bonaparte pun kemudian santer dikabarkan menjadi terduka pelaku penganiayaan terhadap teman satu selnya itu. Seperti diketahui, irjen polisi Napoleon Bonaparte merupakan narapidana kasus dugaan swap terkait penghapusan Red Notice Joko Chandra yang saat ini tengah menjalani masa tahanan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menyatakan bahwa laporan tersebut sudah ditindak lanjuti. Polisi telah memeriksa tiga saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dalam pelapor, melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Baris Krim Polri. Sudah ditindak lanjuti, laporan polisi ini telah memeriksa tiga saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti.